Intro Selamat siang Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Imelda Dan rekan saya, Dian Drian yang mulai dari di Berita Berikifus Dan menjadikan berita terakurat dan berpercaya Berita-berita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar pada Jumat 9 November 2022 Sekitar lebih dari 70 persen pencemaran udara merupakan hasil emisi dari kendaraan berwabung Sedangkan 30 persen lainnya adalah hasil tulisan gunung berapi dan pembakaran dutan Contoh salah satunya seperti di kawasan Jalan Mayang Sari, tepatnya di kampung baru Yaitu pemakan sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol Yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara Baiklah kami akan terhubung pada rakan kami Atika Ajriah di tempat Bersama saya Atika Ajriah, sekarang saya berada di Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Nah sekarang bersama saya sudah ada dua orang narasumber dari daerah Sindang Sari Dengan Kak TK dan Kak Diana Mari kita bertanya-tanya tentang pencemaran udara yang terjadi di daerah Sindang Sari Bagaimana pendapat Kak TK dan Kak Diana tentang pencemaran udara di daerah ini? Dari saya, sekarang jalan ini saat menurut, banyaknya asap mengakibatkan warga menjadi sekitar atas di daerah Sindang Sari Baik Lalu bagaimana solusi menurut Kak Diana untuk menghindari pencemaran udara di sini? Menurut saya, terakhir menghindari pencemaran udara di daerah Sindang Sari Dari sekitar atas di daerah Sindang Sari Dan terbanyak yang menurut kita Baik Terima kasih Kak TK dan Kak Diana Sekarang kita alihkan ke studio bersama rakan saya Nadia Imenda dan Dianja Zainal Terima kasih Hepatra Atika Kita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Breaking News Siang Saya Nadia Imelda Dan saya Bihandri Zainal Malajarin Pamit undur diri